Untuk pertama kalinya delegasi Uni Eropa berkunjung ke Taiwan pada Rabu kemarin. Kunjungan ini pun membuat China murka. Kementerian Luar Negeri Taiwan menjelaskan delegasi Uni Eropa ini merupakan delegasi resmi pertama dalam sejarah yang dikirimkan Parlemen Eropa ke Taiwan. Kementerian meyakini kunjungan ini akan membawa dampak signifikan pada Taiwan. Hari ini delegasi Uni Eropa dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan, Thay Ing-wen. Kantor Presiden Taiwan menyatakan delegasi Uni Eropa yang dipimpin oleh Rafael Glucksmann akan berbagi pengalaman cara menghadapi berbagai tantangan, termasuk infiltrasi asing. China mengecam kunjungan delegasi Uni Eropa ini dengan perwakilan China untuk Uni Eropa memperingatkan kunjungan tersebut bakal menghancurkan kepentingan utama China dan merusak perkembangan relasi antara China dan Uni Eropa.